Mari kita lanjutkan Tadi sudah kita belajar tentang Mengubah fiil mudore Dari domir huwa ke domir anti Untuk fiil mudore yang masuk Kelompok rumpun 4 Rumpun 4 ingat adalah Rumpun fiil yang pada saat Fiil maldi lampilnya terbuat dari Huruf-huruf inlat Seperti lihat nomor 10 Roja lampilnya alit Nomor 11 Masya lampilnya ia Nomor 12 Rodia lampilnya juga ia Nah kita sekarang akan lanjutkan Bagaimana ketika fiil Roja Masya Rodia ini Kita ubah menjadi fiil mudore Untuk domir antum dan hum Nah kita akan coba bahas Insya Allah simple dan sederhana Kita lanjutkan Roja itu fiil mudorenya adalah Yarju Seperti yang kita pernah bahas Yarju ini aslinya adalah Yarjuwu Namun karena huruf akhirnya adalah Wawu Sedangkan Wawu adalah huruf ilat Maka huruf ilat itu disukunkan Sehingga memanjangkan huruf sebelumnya Yang domah Jadi asalnya Yarjuwu jadi Yarju Ketika antum Ketika diubah menjadi domir antum Ingat huruf pertamanya Huruf mudorenya adalah Ta Jadi Yarju Kalau huwa Antum jadi Tarjuwuna Huruf wawunya ini Huruf ilatnya ini Diharokati Kembali Menjadi domah Kayak Yaktubu jadi Taktubuna Yaktubu jadi Taktubuna Yarju juga jadi Tarjuwuna Hanya saja Seperti yang pernah kita bahas Jika sebuah kata Ada dua huruf ilat Berdekatan bergandengan Maka salah satu harus dibuang Tarjuwuna Ada dua wawu Dua-duanya huruf ilat Yang pertama wawu Harokat domah Yang kedua wawu Harokat sukut Nah Dua-duanya huruf ilat Sehingga teorinya Tidak boleh ada Dua huruf ilat Berdekatan Karena tidak boleh Maka salah satu harus dibuang Huruf yang mana yang dibuang Ya ini huruf yang Bukan menjadi ciri Dari domir Ini kan domir antum itu Cirinya adalah Bau mati dan nak di belakang Atau una Nah karena cirinya adalah Wawu enun Maka yang harus dipertahankan Ada huruf ilat Yang wawu ini Yang sukun Senakan yang dibuang Adalah huruf sebelumnya Yang berharaka domah Maka Jadi Tarjuna Wunya dibuang Maka menjadi Tarjuna Tuh sudah pas ya Jadi Yarju Domir huwanya Antumnya Jadi Tarjuna Ini yang terakhir Maksudnya Proses terakhir Ini yang dipakai Terus bagaimana Kalau Wajan sebelas Ya ini yang Huruf belakangnya Iya Masya Mudorenya jadi Yamshi Ini domir huwa Ketika antum Ubah menjadi domir antum Yamshi Asalnya adalah Tamshiyuna Huruf pertamanya Pakai ta Karena antum Di awali oleh Huruf mudore Ta Tamshi Yamshi Jadi Tamshiyuna Yaknya domah Kayak Tajlisuna Sama Terus Karena ada dua huruf Ilat berdekatan Langsung Yak sama wawu Sedangkan Huruf wawunya Itu adalah huruf yang kedua Merupakan ciri domir antum Maka Salah satu Itu harus dibuang Mana yang dibuang Yak ini Huruf ilat Yang bukan Menjadi ciri Dari domir tersebut Jadi yang dibuang adalah Yu Jadi Tamshiyuna Maka diubah Yu Menjadi Tamshiyuna Asalnya kan Tamshiyuna Yu Menjadi tinggal Tamshiyuna Nah ini belum selesai Enak enggak Kalau kita baca Tamshiyuna Enggak enak Kenapa Karena kalau Bagusukun Itu Biasanya Pasangannya itu Harokatnya domah Maka asalnya Tamshiyuna Maka Disederhanakan Pengucapannya Harokatnya Pindah Jadi Shikasro Menjadi Shudoma Sehingga Antum Tamshiyuna Ini yang dipakai Proses terakhir adalah Disini Tamshiyuna Yang terakhir Yang Fi'il Yang diakhiri oleh Huruf Ilat Rodiyah Nah Mudorenya adalah Yarudho Ini demir huwa Yarudho Asalnya Yarudhoyu Sebelum Huruf terakhirnya Yani Ainfi'il Harokatnya Fatah Bedanya sama Yamshi Oleh Yamshi Ainfi'ilnya Kasroh Oleh Yarudho Ainfi'ilnya Fatah Yarudho Ya Ainfi'ilnya Huruf Don Ketika diubah Menjadi Dombir Antum Yarudho Menjadi Tarodoyuna Huruf depannya Ta Terus Yaknya Di Harokati Dommah Kayak Tasma'una Taftahuna Yarudho Jadi Yarodoyuna Lagi-lagi Prinsip Kalau ada Dua huruf Ilat Berdekatan Bergandengan Maka huruf Yang pertama Itu harus Dibuang Kenapa Kan huruf pertama Itu Yang ini disini Ya Itu bukan huruf Yang menjadi Ciri Dari Dommir Yang sedang Kita Bahas Jadi Antum Karena Cirinya Dommir Antum Adalah Wawusukun Dan Nah Maka Asalnya Tarodoyuna Yuknya Dibuang Jadi Tardowuna Nah Ini proses Terakhir Jadi Selesai Asalnya Yarudho Antum Tardowuna Nah Kalau Antum Sudah Ketemu Sudah Bisa Kita Ubah Menjadi Tarjuna Tamsuna Dan Tarodowuna Lalu bagaimana Dommir Hum Sangat mudah Karena Apa Karena Cara mengubah Dommir Dari Antum Ke Hum Tinggal Mengganti Huruf Ta Yang di depannya Tarjuna Menjadi Yar Maka Tarjuna Untuk Antum Untuk Hum Nya Adalah Yarjuna Kemudian Tamsuna Untuk Antum Untuk Hum Nya Yam Shuna Dan Tardowuna Untuk Antum Kalau Untuk Hum Jadi Yarudowuna Itu saja Sangat mudah Tardowuna